Vaksinasi rabies gratis yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong mendapat antusias dan tanggapan positif dari warga yang memiliki hewan peliharaan. Kegiatan pun diharapkan warga dapat berjalan rutin setiap tahunnya. Pemberian vaksinasi gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tabalong mendapatkan tanggapan yang positif serta antusias yang tinggi dari masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Salah satu warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi adalah Hairunisa. Ia mengaku senang dengan diadakannya kegiatan vaksinasi gratis ini, sehingga hewan peliharaannya terlindungi. Tanggapannya bagus, tanggapannya karena kan jarang-jarang ada vaksinasi gratis kan. Nah jadi kita banyak kucing juga, kita kan nggak tahu ada penyakit apa di kucing kita, jadi bawa aja. Sama halnya dengan Dewi, ia menganggap kegiatan vaksinasi rabies gratis ini sangat bermanfaat dan membantu para warga. Vaksinasi rabies pun ia anggap penting agar tidak ada kekhawatiran saat bermain dengan hewan peliharaannya. Anggapannya sih sangat positif ya, soalnya ini merupakan kegiatannya sangat bermanfaat untuk kita para pecinta kucing, di mana kalau vaksin rabies itu kan cukup sangat penting ya, kalau di vaksin rabies, jadi kucingnya kalau misalnya menggigit pun tidak berbahaya untuk manusia. Seperti itu sih kalau menurut saya. Dewi pun berharap agar kegiatan vaksinasi rabies ini dapat rutin dilakukan setiap tahunnya, sehingga ia dapat terus mengikuti program ini dan menjamin kesehatan hewan peliharaannya. Mario Upati Pita Balong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe.